Intro Militan Hamas mengajak warga Palestina di Lebanon untuk bergabung dalam sebuah gerakan yang baru dibentuk pada 4 Desember kemarin. Gerakan tersebut diberi nama Garis Depan Banjir Al-Aqsa yang bertujuan untuk membebaskan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa dari pendudukan Israel. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengajak pemuda Palestina untuk bergabung dengan Garis Depan Banjir Al-Aqsa. Hamas menekankan dimanapun rakyat Palestina berada, mereka berhak melawan pendudukan dengan cara yang sah. Pernyataan tersebut juga disebarluaskan oleh media resmi Lebanon. Beberapa pejabat mengkritik dibentuknya gerakan Garis Depan Al-Aqsa karena dianggap menyeret Lebanon dalam perang Israel dan Hamas. Salah satunya, Gebran Basil, mantan Menteri Luar Negeri Lebanon yang juga bersekutu dengan Hezbollah. Ia menolak mentah-mentah gagasan Hamas yang mengajak warga Palestina di Lebanon bergabung dalam gerakan barunya. Basil menilai bahwa setiap tindakan bersenjata dari wilayah Lebanon merupakan serangan terhadap kedaulatan nasional. Namun, perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmed Abdul Hadi menegaskan bahwa Garis Depan Banjir Al-Aqsa akan tetap menghormati kedaulatan Lebanon. Sehingga gerakan tersebut tidak akan merugikan Lebanon atau membawa dampak buruk bagi rakyat Palestina. Menurut Abdul Hadi, gerakan Banjir Al-Aqsa justru akan semakin menambah semangat generasi muda untuk membela bangsa dan negara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.